Intro Violet, kamu mau gak jadi pacarku? Hah? Vero? Aku janji bakal jadiin kamu wanita paling bahagia sedunia Aku mau Vero Makasih ya udah nerima perasaanku Kalo nanti aku sukses, aku bakal nikahin kamu, Violet Iya, Vero Aku bakal selalu support kamu Gimana, sayang? Diterima gak kerjanya? Belum, sayang Kayaknya emang belum rejeki aku kerja disana Sabar ya, sayang Aku bakal support kamu terus Makasih ya, sayang Padahal kamu udah beliin ke meja mahal-mahal buat aku Gak apa-apa, sayang Kalo nyari kerja itu penampilan emang nomor satu Tapi kamu jadi gak bisa beli skincare dan pakaian baru Eh, gak apa-apa Nanti di saat kamu sukses kan bakal diganti semuanya Kamu bener, sayang Kalo aku sukses nanti Aku bakal beliin semua yang kamu mau Ah, so sweet Tapi kenapa kamu gak nyoba jadi penyanyi aja, sayang? Suara kamu kan bagus Mana ada yang tertarik liat penyanyi culun kayak aku Eh, kamu tuh ganteng kok sebenernya Gimana kalo kita kesalahan buat dandanin kamu? Mas, tolong dandanin pacar saya jadi ganteng dan modis ya Oke mbak, siap Aku masuk dulu ya, sayang Iya, sayang Mbak, pacar yang sudah saya dandanin jadi guanteng Eh, gimana menurut kamu, sayang? Hah? Ya ampun, pacar aku ganteng banget Udah cocok jadi idol Kamu bisa aja, sayang Aku jadi malu Emm, permisi Dari tadi saya perhatikan Sepertinya kamu cocok jadi seorang aktor Emm, maksud anda, sayang? Iya, kamu Apa kamu berminat jadi seorang aktor? Atau kamu punya bakat yang lain? Dia jago nyanyi, kak Suaranya bagus Oh ya? Kalo gitu, kamu bisa jadi aktor dan penyanyi Apa kamu tertarik? Emm, tapi saya Agak pemalu orangnya Udah, terima aja, sayang Kesempatan gak datang dua kali, kan? Oke deh, kalo gitu saya terima tawaran anda Besok anda datang ke alamat ini, ya? Akhirnya kamu dapat tawaran kerja Apa aku bilang, kamu tuh cocok jadi seorang idol Kamu bisa aja, sayang Tapi, apa aku bisa jadi seorang aktor? Pasti bisa, sayang Aku bakal dukung kamu terus sampe kamu sukses Makasih ya, sayang Aku gak bakal berubah walaupun aku jadi sukses, kelak Kamu kan gak punya baju bagus Gimana kalo kita sekarang belanja? Emm, tapi aku gak ada uang, sayang Hehe, pake uangku aja Tapi kamu udah keluar banyak biaya buat aku Gak apa-apa, sayang Anggap aja itu modal awal Aku gak mau pacar aku direndahi di tempat kerjanya Makasih ya, sayang Kamu emang wanita terbaik buat aku Hehe, iya dong Tanpa aku sadari Aku sudah melakukan sebuah kesalahan besar Kenapa sebulan ini Fero jadi cuek sama aku ya? Apa dia sibuk? Eh, Kak Violet Ada yang bisa aku bantu? Aku mau ketemu sama Fero Apa dia udah pulang? Oh, kebetulan Fero lagi ada di studio tempat syuting Langsung masuk aja, Kak Makasih ya, Nabila Kapan rencananya kamu putusin cewek kamu yang culun itu? Sabar ya, sayang Dia masih berguna buat aku Hah, tapi aku sebel liat kalian berduaan Hehe, aku juga jijik liat wajah culun dan keterawat itu Masih cantikan kamu kemana-mana Violet Ini semua gak bener, kan? Violet Sejak kapan kamu ada di situ? Aku udah denger semuanya, Fero Aku bisa jelasin, Violet Kita berdua lagi syuting Udah lah, Fero Gak usah ditutup-tutupin lagi Kita udah ketahuan juga Kamu selingkuhin aku, Fero Aku punya salah apa sama kamu? Hmm, salah kamu Kamu gak sadar diri juga Kamu itu terlalu dekil buat aku Tapi kamu selalu menerima aku apa adanya Sekarang udah beda Aku seorang aktor Masa pacar seorang aktor tuh dekil Hah, minimal tuh ngaja Kamu tuh gak pantas bersanding sama Fero Harusnya kamu tuh merawat diri Malu-maluin aku aja Tapi aku udah menghabiskan banyak uang Buat support kamu, Fero Hmm, siapa yang suruh? Kamu ngelakuin itu semua dengan suka rela Aku gak nyangka kamu berubah, Fero Kalau bukan karena kamu masih berguna Ngurusin semua keperluanku Aku udah lama tinggalin cewek dekil kayak kamu Kamu jahat, Fero Lebih baik kita putus aja Oke, kamu yang minta ya Jangan nyesel Ini ada apa ribut-ribut? Hah? Pak Kevin? Ini ada fans yang mengganggu Fero, Pak Apa benar? Kamu membuat keributan di tempat saya Maafkan saya, Pak Saya gak bermaksud Keluar kamu dari sini Gak boleh ada yang membuat keributan di agensi saya Hah? Mampus Rasanya seperti tersambar petir Aku masih gak percaya Fero selingguin aku Nih, tisu buat kamu Eh, Anda kan direktur agensi bucin Saya melihat dan mendengar semuanya tadi Kamu yang kuat ya? Iya, Pak Maaf tadi saya kasar sama kamu Saya cuma gak mau masalahnya semakin panjang di sana Saya mengerti, Pak Kamu adalah wanita yang baik dan tulus Apa kamu berencana untuk membalas dendam ke mantan kamu? Balas dendam? Saya gak punya rencana kayak gitu, Pak Kenapa emangnya, Pak? Saya pernah mengalami kejadian kayak kamu Direndahkan dan diremehkan oleh seseorang Apa? Tapi Anda seorang direktur? Dulu aku cuma seorang cowok culun yang gak punya apa-apa Tapi aku bisa bangkit sekarang Wah, Anda keren banget Apa aku bisa kayak gitu juga? Kamu pasti bisa Ini kartu nama saya Hubungi saya kalau kamu berubah pikiran Baik, Pak Siapa yang bertamu? Fero Violet Maafin aku yang kemarin ya Aku hilaf Eh, maaf kamu bilang Kamu udah menghina dan merendahkan aku, Fero Aku terpaksa menggitu Supaya kamu juga sadar Sadar apa? Kamu harus sadar diri dengan penampilan kamu Apa kamu masih pantas buat aku? Dari dulu penampilan aku emang gini, Fero Kamu harus bersyukur Karena seorang aktor terkenal kayak aku Masih mau jadi pacar kamu Kamu gak sayang sama aku lagi, Fero Kamu cuma mau manfaatin kebonoan aku Huh, manfaatin kamu? Ngaca dong Justru kamu yang beruntung bisa jadi pacar aku Beruntung? Apa semenjak kamu jadi aktor Kamu pernah mengakui aku depan publik? Enggak kan? Gimana mau ngakuin Kalau bentukan kamu aja kayak gini Yang ada aku dihujat nanti Kalau tahu kamu bakal berubah Harusnya dulu aku larang kamu buat jadi aktor Huh, terus kamu mau apa? Nulis artikel buat jatuhin aku Lakuin aja Gak bakal ada yang percaya sama kamu Aku cuma mau kita putus Dan jangan ganggu aku lagi Oke, kita putus Jangan ngesel dan ngemis-ngemis ke aku lagi Gak bakalan Let's see Sepertinya, balas jendam adalah satu-satunya cara Nomor siapa ini? Halo, ini siapa ya? Ah, halo Saya Violet Cewek yang semalam ngobrol sama bapak Oh, kamu Ada perlu apa ya? Saya mau balas jendam pak ke Vero Tolong bantu saya Apa kamu yakin Mau membalas jendam ke Vero? Saya yakin Saya sudah capek direndakan terus Oke Kalau gitu aku bakal bantuin kamu Umur kamu berapa? Umur saya 21 tahun Oke Usianya masuk Kalau saya boleh tahu Gimana cara saya balas jendam ke Vero? Tentu aja Dengan menjadi seorang aktris Yang lebih terkenal dari Vero Apa? Tapi penampilan saya kurang menarik Aku bakal bantu kamu jadi glow up Kamu sanggup gak? Saya sanggup pak Panggil Kevin aja Gak usah terlalu formal Oke Kevin Hari ini Kita mulai program olahraga dan diet ketat Hah? Berarti aku gak bebas makan lagi dong? Heh Seorang aktris harus memiliki tubuh yang ideal Lihat perut kamu aja kembung Iya sih Oke aku bakal olahraga dan diet Hari ini Kamu lari 10 kali putaran Setelah itu Sit up dan squat jam 50 kali Hah? Apa? Gak boleh mengeluh Kamu mau balas jendam kan? Oke siap bos Emm Liatin apa kamu? Ice cream Gak boleh Gulanya tinggi Masa dikit aja gak boleh Gak Percuma dong olahraga yang kamu lakuin hari ini Kalau ujung-ujungnya makan ice cream Iya deh Iya Dasar pelit Ini demi kebaikan kamu tau Dasar betina Susah banget disuruh diet Tapi makan satu ice cream kan gak bikin kita jadi gemuk Pokoknya gak Titik Eh bentar aku angkat telepon dulu Oke Halo Baiklah Besok saya berangkat ke Korea Kamu mau ke Korea Kevin? Iya Ada urusan bisnis disana selama 2 bulan Terus aku gimana? Aku kasih kamu target Dalam 2 bulan Kamu harus glow up Eh Tapi aku gak punya skincare Aku bakal kirim skincare ke rumah kamu Pokoknya dalam 2 bulan Kamu udah siap Baiklah Aku bakal berusaha Ini udah 2 bulan Kira-kira Tupoca udah glow up belum ya? Hei Kamu Kevin kan? Cowok yang pernah nembak aku dulu di SMA Darlene Ya ampun Kamu sekarang beda banget ya sama yang dulu Sekarang kamu jadi direktur agensi artis ya? Ya begitulah Berkat hinaan dari kamu dulu Hehehe Kamu masih marah sama aku Itu udah lama banget loh Zaman kita masih SMA Lupain aja Gak penting juga Kok kamu sekarang jadi dingin banget sih sama aku? Padahal dulu kamu ngejar-jar aku Heh Itu dulu Darlene Zaman aku masih bodoh Eh Maafin aku ya Kevin Aku gak maksud hina kamu dulu Tapi penampilan kamu yang dulu emang gak banget Ah Kalau dari dulu penampilan kamu kayak gini Aku bakal terima kamu Maaf ya Tapi selera aku udah bukan kamu lagi Emang ada cewek yang lebih sempurna dari aku? Aku ini seorang aktris terkenal loh Kesempurnaan itu bukan dinilai dari fisik aja Berjumpa cantik Kalau hatinya busuk Maksud kamu ngomong gitu apa? Kenapa? Ngerasa ya? Hehehe Hah Aku tau kamu masih sakit hati sama kata-kataku dulu Tapi aku kan udah minta maaf Maaf gak menyelesaikan semua permasalahan diantara kita Darlene Terus kamu mau apa dari aku? Mau aku jadi pacar kamu? Aku bersedia kok Pacar? Maaf ya Tapi aku udah punya tunangan Siapa tunangan kamu? Kevin Cantiknya Apa dia Violet? Gimana menurut kamu penampilan aku yang sekarang? Dia siapa Kevin? Tentu aja Tunanganku Eh? Apa? Kenalin Ini Violet Tunangan aku Apa cewek ini yang dulu pernah rennen Kevin? Hai kenalin Aku Violet tunangannya Kevin Apa kamu seorang artis? Oh bukan Aku cuma orang biasa Cih Mana level aku kenalan sama orang biasa? Violet adalah calon aktris yang bakal aku angkat namanya Oh Jadi dia yang bakal jadi sayangan aku Buat rebutin posisi pemeran utama di film Bucin Iya Siap-siap aja posisi kamu bakal digeser sama dia Hah Gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Kalau aku menang Kamu harus nikah sama aku Tapi kalau aku kalah Aku gak bakal ganggu kamu lagi Hah Oke Deal Siap-siap aja kalah dan nikah sama aku Kevin Kenapa kamu terima tawaran dari dia? Apa kamu yakin aku bisa menang? Aku percaya sama kamu Violet Masa depan aku Ada di tangan kamu sekarang Apa kalian berdua siap berkompetisi Untuk memperbutkan posisi pemeran utama? Aku sih selalu siap Aku bakal berusaha Kalian harus membeli outfit yang sesuai dengan tema film Dalam waktu satu jam di Mall Bucin Hah? Gitu doang Gampang banget Kalau melebihi batas waktu yang ditentukan Kalian dinyatakan gagal Shopping adalah hobiku Pasti aku yang bakalan menang Aduh Tidak Ombak tentuk anakku Hei Tua Bangka Punya mata gak sih? Minta berkorok sebarangan aja Maafin Nenek Nenek buru-buru karena anak Nenek lagi sakit Nenek Nenek Siapa juga yang mau jucu-jucu loh Buang-buang waktu aja Eh Nenek gak apa-apa Sini saya bantu Obatnya pecah Anak Nenek butuh obat secepatnya Kalau gitu Saya hantar Nenek beli obat ya Makasih ya nak Maafin aku Kevin Aku gak bisa mengabaikan Nenek ini Kevin Maafin aku Aku udah bikin kamu kecewa Padahal kamu udah percaya sama aku Gak apa-apa Violet Makasih ya Udah berusaha buat aku CEO sudah memutuskan Pemeran utama film Bucin Adalah Violet Apa? Tapi dia kan gak beli apa-apa dari mall itu Gimana bisa? Tentu aja Kebaikan hatinya lah yang membuat dia jadi pemenangnya Hah? Kamu kan tua bangga di mall tadi Ibu direktur Apa? Direktur? Gak mungkin Darlene Mulai sekarang Kamu di blacklist dari TV dan media Karena bad attitude Jadi Violet yang mendapatkan peran utamanya Kamu sudah melahirkan seorang idola bangsa Baru yang memiliki attitude bagus Selamat ya Kevin Terima kasih Ibu direktur Violet Aku gak nyangka Kamu sekarang jadi artis yang terkenal Apa kamu mau balikan sama aku? Hah? Balikan? Sama aktor yang terkena skandal menghamili cewek kayak kamu? Oh gak? Itu cuma gosip Violet Dari dulu Cintaku gak pernah berubah sama kamu Tapi aku udah gak cinta lagi sama kamu Dan Wero pergi kamu dari sini Gak Aku gak bakalan pergi sampai kita balikan Violet Stop ganggu tunangan aku Atau karir kamu aku buat berakhir Pak Kevin Kalian tunangan Baiklah saya pergi dari sini Udah gak apa-apa Ada aku disini Jangan takut lagi Makasih ya Kevin Tapi kenapa kamu selalu ngakuin aku jadi tunangan kamu? Emangnya gak boleh ya? Enggak apa-apa sih Tapi aku takut nanti ada gosip yang aneh-aneh Biar gak jadi gosip Gimana kalau kita tunangan beneran? Hah? Tunangan beneran? Pak Emang kamu cinta sama aku? Aku cinta sama kamu Karena kebaikan hati kamu Menikahlah denganku Violet Baiklah Kevin Aku mau menikah sama kamu Aku cinta 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 sama kamu Terima kasih telah menonton!